Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa jumpa lagi di channel Dini Dince Nah pemirsa liburan telah tiba nih Nah dimana sih liburan yang aman dan nyaman Tentu saja libur di hotel aja ya Kita bisa menginap sekaligus berenang bersama keluarga Berikut ini ada 7 hotel di kota Malang dan sekitarnya Yang recommended buat berenang bersama keluarga Ketujuh Hotel Max One Hotel Max One berada di kota Malang Tepatnya di jalan Jaksa Agung Suprapto Nah kolam renang di Hotel Max One ini Terkenal dengan sebutan Sky Pool Kenapa? Karena letaknya ada di rooftop pemirsa Dan kelebihan dari kolam renang di hotel ini Memiliki pemandangan 360 derajat Kita bisa melihat kota Malang Nah pemirsa untuk kolam renangnya ada 2 bagian ya Di bagian dewasa kedalamannya 150 cm Dan di bagian anak-anak kedalamannya 50 cm Akan tetapi ada sedikit kelemahan di kolam renang di hotel Max One ini Berhubung kolamnya berada di rooftop tentu saja Apabila ada hujan dan angin serta panas akan terasa sekali ya Karena kolam renangnya terbuka di lantai 8 Untuk menginap di hotel ini bisa dengan harga mulai 250 ribu Tetapi juga bisa berenang saja tanpa menginap Yaitu dengan membayar 50 ribu rupiah Kita sudah bisa masuk ke kolam renang Dan mendapatkan welcome drink sekaligus nasi goreng Keenam Ada Hotel Santika Premier Hotel ini berada di kota Malang Tepatnya di Jalan Legend Sutoyo Kelebihan dari hotel ini Kolam renangnya berada di lantai 1 Dan terbuka pemirsa Dan kolam renang ini dikelilingi oleh gedung kamar hotel Sehingga anti angin Untuk kedalamannya bagi yang dewasa Kedalaman 150 cm Dan untuk anak-anak kedalamannya 50 cm Selain aman dari angin ya Airnya juga jernih dan tidak terasa kapolitnya Dan kelebihan di hotelnya Setiap kamar ada bathtubnya loh Akan tetapi untuk berenang di sini Anda harus menginap ya Karena tidak diperkenankan untuk tamu di luar yang menginap Menginap di hotel ini mulai dari harga 625 ribu rupiah Kelima Hotel Savana Hotel Savana ini berada di kota Malang Tepatnya di Jalan Legend Sutoyo Kelebihan dari kolam renang di hotel Savana ini Kolam renangnya memang di lantai 1 ya Tetapi tertutup loh pemirsa Jadi selain tidak kena angin Juga tidak kena hujan Jadi aman ya Selain itu bentuk dari kolam renang di hotel Savana ini Sangat unik pemirsa Jadi tidak sekedar kotak begitu saja Untuk kedalaman di kolam dewasa Yaitu 130 cm Dan kedalaman di kolam anak-anak adalah 50 cm Akan tetapi untuk berenang di sini Juga harus menginap ya Jadi khusus untuk tamu yang menginap di hotel Untuk menginap di sini dengan harga mulai dari 600 ribu rupiah Keempat Hotel Amarta Hills Yaitu hotel yang berada di Batu Malang Kelebihan dari hotel ini memiliki pemandangan pegunungan ya Kalau dari kolam renangnya kita bisa melihat pegunungan yang indah Dan di sana di kolam renangnya Itu juga terdapat kolam air hangat yang bisa digunakan untuk relaksasi Jadi berasa seperti dipijit-pijit gitu Untuk kedalaman kolam renang ini Yang dewasa yaitu cukup dalam ya pemirsa Yaitu 150 cm Dan untuk anak-anak kedalamannya 50 cm Akan tetapi kelemahannya untuk saya sih ya Kolam renang di hotel Amarta Hills ini lumayan cukup jauh jaraknya Dari lokasi gedung kamar gitu ya Kita butuh jalan kaki yang datarannya itu cukup agak curam kalau menurut saya Bagi saya jalan kakinya cukup ngos-ngosan sih Tapi bagi anda yang badannya bugar gak masalah ya Dan untuk menginap di hotel ini Mulai dari harga 800 ribu rupiah Akan tetapi Untuk berenang di kolam renang Hotel Amarta Hills ini boleh tidak menginap Jadi untuk berenang saja cukup membayar 50 ribu rupiah Dan ini mendapat fasilitas akses ke kolam renangnya saja Ketiga Hotel Haris Hotel ini berada di perbatasan kota Malang dan kabupaten Tepatnya di Riverside Kelebihan dari kolam renang yang berada di Hotel Haris ini Cocok banget buat anak-anak Dan kolamnya terpisah menjadi tiga bagian Bagian pertama kedalamannya 32 cm Cocok banget buat balita dan anak-anak Dan kolam kedua Cocok buat dewasa ataupun anak-anak Dan kedalamannya 45 cm Sampai dengan 120 cm Dan kolam renang ketiga Cocok buat dewasa Kedalamannya 130 cm Akan tetapi di hotel ini Memang menyediakan makanan Akan tetapi menurut saya lumayan agak mihil harganya Dan jauh dari jalan raya Untuk menginap di hotel ini Bisa mendapatkan mulai harga 500 ribu rupiah Akan tetapi kita juga bisa berenang Tanpa harus menginap di hotel ini Berenang saja cukup membayar 90 ribu rupiah Pemirsa Bagi saya agak mihil ya Tetapi dengan harga seperti itu Kita dipinjami handuk Dapat es teh Dan juga dapat makanan Dan makanannya kita bisa memilih loh Bisa pilih antara nasi goreng Mie goreng atau mau pizza Kedua Hotel Best Resort Hotel ini berada di Kabupaten Malang Tepatnya di Kecamatan Lawang Kolam Renang di Hotel Best Resort ini cocok buat anak-anak loh Kenapa? Karena Karena kolam renangnya ada waterparknya Dan juga memiliki pemandangan yang indah Ada pegunungan Dan suasananya masih sejuk Dan kelebihannya dari kolam renang di hotel ini Kita juga boleh membawa makanan dari luar Untuk kolam renangnya Kedalaman di kolam renang dewasa Yaitu sedalam 130 cm Dan kolam renang untuk anak-anak Kedalamannya 60 cm Akan tetapi Hotel ini memang jauh dari pusat kota Tetapi kita juga bisa berenang Tanpa menginap Untuk menginap di hotel ini Harganya dimulai dari 350 ribu rupiah Dan jika berenang saja Tanpa menginap Kita bisa membayar dengan harga 35 ribu rupiah Untuk fasilitas akses ke kolam renang saja Pertama Hotel Wonderland Hotel Wonderland ini berada di Batu Malang Kolam renang yang berada di Wonderland ini Cocok banget buat anak-anak Kenapa? Karena disini juga ada waterparknya Dan bahkan waterparknya sangat luas Selain itu Harganya juga murah meriah loh Untuk menginap di hotel ini Dimulai dengan harga 350 ribu rupiah Akan tetapi kita juga bisa berenang Tanpa harus menginap Untuk berenang disini Tiket masuknya dengan harga 20 ribu rupiah saja Cukup murah kan? Dan kita dapat akses masuk ke kolam renangnya Selain itu kita juga bisa sewa ban di kolam renang hotel Wonderland ini Dan kelebihan dari hotel Wonderland ini Juga ada tos serbanya loh Ada tiga lantai disana disediakan fashion seperti pakaian Tas, sepatu Dan juga menyediakan oleh-oleh mungkin kita ingin bawain saudara di rumah gitu ya Ada oleh-oleh mulai dari kaos yang ada gambar Wonderland Ataupun oleh-oleh makanan Cemilan, minuman juga ada semua Untuk kolam renang di hotel Wonderland ini Kedalamannya 130 cm Dan untuk kolam renang anak-anak Kedalamannya 60 cm Nah pemirsa itu tadi 7 recommended hotel yang memiliki kolam renang Di kota Malang dan sekitarnya Jika Anda ingin mengetahui review secara detailnya Bisa Anda saksikan di channel Dini Dinja Jangan lupa subscribe Dan sekian dulu Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton